oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel narkosetia teknik dan yang pastinya bersama aska audio pro jenawi karanganya reja watengah oke di kesempatan pagi hari ini saya akan mereview bokbel tipe m290 beserta aksesoris apa saja yang saya pakai ya lor ini bokbel tipe m290 yang sering saya gunakan baru 2 kali ini lor biasanya pakai yang seri 270 ini model yang terbaru kalau yang model 270 dia untuk bagian angin-anginnya ini tegak lurus lor tapi kalau yang ini agak agak doyong sedikit lebih bagus oke sebelumnya yang suka video-video saya bisa di like, komen, dan di subscribe ya lor dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya untuk bokbel tipe m290 ini mungkin boknya produk lama ya lor tapi cukup tebal lor ini boknya juga cukup tebal yang pakai bokbel tipe m290 ini aksesoris yang saya gunakan lor yang pertama speednya pakai yang 25 ampere lor yang tanpa lampu terus untuk kena potensinya pakai yang ukuran nanggung lor kalau yang aslinya kan itu pakai yang kecil itu saya sukanya pakai yang ukuran nanggung seperti ini lor biar lebih keren terus untuk panel depannya kan yang bawaan dari bok ini itu kan cuma ada dua bolongan led hanya buat led signal bisa atau led buat saat power nyala itu juga bisa tapi ini saya bolong lagi lor jadi ada tiga lampu yang pertama ini untuk led indikator saat power nyala terus yang kedua yang warna merah ini untuk led indikator protect terus yang ketiga yang warna kuning ini untuk led indikator signal ya lor ini lor kalau saya buatnya seperti itu lor variasi sendiri tidak apa-apa lor di rumah sesuaikan selera saja terus untuk ukuran kipasnya dulu 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 bisa beli ukuran ini untuk boknya ini untuk kipasnya pakai yang 9 cm lor pakai yang 9 cm ini yang DC DC 12 volt tapi ini saya pakai yang high speed lor bukan yang biasa kalau yang biasa kan seperti ini lor nah itu saya pakai yang high speed ini pakai kipasnya yang high speed terus tampak bagian belakang seperti ini lor seperti ini lor terus untuk potensiunya dulur-dulur bisa pakai yang ukuran 10 kg ya lor 10 kg ataupun yang 20 kg itu juga bisa jangan pakai yang 50k sampai 100k itu nanti hasilnya kurang puas biasanya yang saya pakai itu yang 20 sampai 10k untuk di bagian potensiunya terus di bagian belakang ya tetap ada grillnya ya lor grillnya ukuran 9 cm grillnya ukuran 9 cm terus untuk soket AC nya seperti ini lepasan ya lor nah kalau di dalam sini ada fuse nya lor ini ada fuse nya aduh mencerot yang tinggi nah ini ada fuse nya lor fuse nya ini tak kasih yang 15 ampere jadi fuse nya itu ada di sini di dalam sini terus di sini ada soket RCA nah dulur-dulur bisa pakai jack akai bisa OPPOS soket akai juga bisa atau soket RCA seperti ini juga bisa terus untuk output speaker nya pakai binding post seperti ini lor nah yang bawah ini yang ground nya atau yang atas ini yang plus nya dari driver 1 dan driver 2 atau channel A atau channel B nah untuk soket AC nya seperti ini terus untuk kabel AC nya seperti ini lor nah dulur-dulur bisa pakai yang ukuran kabel nya itu yang di dalamnya ukuran 1,5 nah itu biasanya paling besar sih yang ukuran 1,5 lor biasanya sih saya cari yang ukuran 1,5 tapi yang bagus cari yang 2,5 agak susah lor nah itu kalau dulur-dulur ku ingin merakit power menggunakan bokel DEPO M290 yaitu aksesoris yang saya gunakan yang saya sebutkan tadi untuk pemasangan protektor speaker ya itu juga sesuai selera saja lor kalau saya sukanya taruh di belakang sini nah taruh di belakang sini untuk protektor speakernya untuk penyambungan protektor speaker ke driver atau untuk menghidupkan lampu protect dan signal ini dari mana ntar saya videokan setelah ini ya lor oke pokoknya tonton terus video-video terbaru dari ASKA dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya dulur oke dulur mungkin segitu saja penjelasan kali ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh